Kitab Amsal, Pasal 5 Hikmat menjauhkan perzinaan Hai anakku, dengarkanlah hikmatku. Perhatikanlah yang benar yang kuketahui. Ingatlah untuk hidup bijaksana dan yang engkau pelajari itu akan menjaga bibirmu supaya tidak mengucapkan yang salah. Istri orang lain mungkin sangat menarik. Kata-kata dari bibirnya sangat manis dan memikat. Tetapi pada akhirnya hanya membawa yang pahit dan yang menyakitkan seperti racun yang pahit dan pedang yang tajam. Ia berada di jalan yang menuju maut dan membawa engkau langsung ke kubur. Jangan ikuti dia. Jalannya telah sesat. Bahkan dia tidak mengetahuinya. Hati-hatilah. Ikutilah jalan yang menuju kehidupan. Sekarang hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Jangan lupakan kata-kata yang kuucapkan. Jauhkanlah dirimu dari perempuan sundal. Bahkan jangan mendekati rumahnya. Jika kamu melakukannya, orang lain mengambil kehormatanmu yang seharusnya adalah milikmu. Dan beberapa orang asing mengambil yang telah kamu kerjakan selama bertahun-tahun. Orang yang tidak kamu kenal mengambil semua kekayaanmu. Orang lain mengambil hasil pekerjaanmu. Pada akhir hidupmu, kamu sedih bahwa kamu telah merusak kesehatanmu dan kehilangan segala sesuatu yang kamu miliki. Kemudian kamu mengatakan, Mengapa aku tidak mendengarkan orangtuaku? Mengapa aku tidak mendengarkan guruku? Aku tidak mau hidup teratur. Aku menolak teguran. Jadi, sekarang aku menderita dengan semua kesulitan yang dapat dialami orang dan setiap orang mengetahuinya. Minumlah air yang berasal dari sumurmu sendiri. Jangan biarkan airmu mengalir ke jalan. Jagalah itu untuk dirimu sendiri. Jangan berbagi dengan orang asing. Bergembiralah dengan istrimu sendiri. Bersuka citalah bersama perempuan yang kau nikahi semasa mudamu. Dialah rusa betina yang mempesona. Anak rusa yang anggun bagimu. Biarlah cintanya memuaskanmu. Dengan cintanya, engkau selalu tergila-gila padanya. Janganlah pergi ke dalam pelukan perempuan yang lain. Tuhan melihat dengan jelas segala sesuatu yang kau lakukan. Dia memeriksa kemana saja engkau pergi. Orang jahat terperangkap oleh dosanya sendiri. Dosanya menjadi tali yang menangkapnya. Orang jahat mati karena tidak mau diatur. Mereka terjerat oleh keinginannya sendiri. Orang jahat terperangkap oleh dosanya sendiri. Terima kasih.